Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul nikahi pegawai bang usai tinggalkan sahrul gunawan dengan huni rumah super mewah intan nuraini justru nekat banting tulang untuk penuhi kebutuhan keluarga begini cara cari sesuap nasi kehidupan artis cantik intan nuraini tampaknya memang tak pernah sepi dari perbincangan publik pasalnya dulu intan nuraini selalu menghiasi layar kaca tanah air wajahnya pun kerap warawiri di layar kaca dengan membintangi beberapa judul sinetron karirnya di dunia hiburan itu membuat namanya semakin sering diperbincangkan namun kini sosok intan nuraini bak menghilang di telan bumi usai menikah dengan doni azuan putra intan nuraini memilih mengurus keluarga kecilnya seperti diketahui sebelum menambatkan hatinya dengan doni azuan putra intan nuraini pernah menjalin kasih dengan aktor tampan sahrul gunawan jalinan kasih intan nuraini dan sahrul gunawan pun terhitung cukup lama yakni dua tahun bahkan keduanya sempat menjadi idola banyak orang dan diidangkan penggemar agar langgang hingga pernikahan namun sayang takdir berkata lain meski keduanya sudah merancanakan pernikahan hubungan sahrul gunawan dan intan nuraini harus kandas di tengah jalan setelah hubungannya dengan sahrul gunawan berakhir intan nuraini memutuskan untuk kembali menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama doni azuan putra hubungannya dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pegawai bank itu memang hanya berlangsung sebentar saja lantas intan dan doni memutuskan untuk menikah pada tahun 2011 silam intan nuraini pun kini sudah bahagia dengan suami dan anaknya bahkan intan nuraini baru saja membangun rumah super mewahnya meski kini tinggal di rumah super mewah intan nuraini tampaknya tak berpuas diri intan nuraini masih rela kerja banting tulang untuk menghidupi keluarganya ia pun tampak membuka sebuah bisnis kue untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam akun instagramnya tersebut intan nuraini tampak memberitahukan bisnis kuehnya di dalam bio usut punya usut bisnis kueh intan nuraini itu bernama The Deep Lards apabila ditilik lebih dalam instagram The Deep Lards akun tersebut membagikan beberapa potong kue yang tampak lezat bisnis intan nuraini itu tampak membuat berbagai jenis kue lezat ia juga memberikan nomor telepon dalam unggahan tersebut agar mempermudah pembeli untuk memesan kue lezat tersebut terdapat kue tart yang bisa dihias sesuai dengan kemauan pesanan oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai kembali